Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami di channel youtube smn1 pabuaran kabupaten subang pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen pengukuran standar nasional pendidikan yang diterbitkan oleh LPMP Provinsi Jawa Barat dan sekarang akan menjelaskan tentang standar proses di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi nah kali ini kita akan sama-sama membahas tentang standar proses tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel youtube smn1 pabuaran kabupaten subang baik bapak ibu dalam instrumen pengukuran standar nasional pendidikan yang diterbitkan oleh LPMP Provinsi Jawa Barat itu ada 8 standar yang harus diselesaikan oleh bapak ibu dalam mengisi evaluasi diri sekolah nah kemudian indikatornya itu ada sekitar 78 indikator dimana indikator ini telah disederhanakan dari indikator yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional baik untuk standar proses 3.1 sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan penjelasannya sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan sebagai berikut 1. perencanaan pembelajaran mengacu pada silabus yang telah dikembangkan seperti yang telah dijelaskan di standar isi bahwa tugas bapak ibu adalah membuat silabus yang nantinya akan diturunkan menjadi RPP jadi silabus ini nanti akan dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang telah tercantum di dalam Permendikbud kemudian yang kedua perencanaan pembelajaran mengarah pada pencapaian kompetensi baik itu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan maupun kompetensi keterampilan 3. pendidik menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis sesuai dengan Permendikbud sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ada 4 Permendikbud yang berkaitan dengan standar proses yang pertama adalah Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan kemudian yang kedua Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi kemudian yang ketiga Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dan yang keempat Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan nah dalam poin yang ketiga ini standar proses maka proses penyusunan dokumen rencana rencana pembelajaran itu harus sesuai dengan panduan yang terdapat pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 maaf Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses disana dijelaskan tentang sistematika penulisan RPP kemudian komponen-komponen yang terdapat di dalam RPP yang keempat RPP mendapatkan evaluasi dari Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah setiap satu semester minimal RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu itu dievaluasi oleh Bapak Kepala Sekolah atau Pengawas baik melalui kegiatan supervisi akademik maupun dalam kegiatan khusus berkaitan dengan evaluasi RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu dari hasil evaluasi itu nanti akan ada perbaikan-perbaikan untuk RPP di tahun yang akan datang kemudian bagian B petunjuk pengisian pilihlah salah satu opsi pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut pilihan satu atau skor satu deskripsinya jika kurang dari 50% dari proses pembelajaran yang dilakukan semua guru di sekolah sesuai ketentuan jadi ketentuannya yang tadi dijelaskan itu ada 4 ketentuan jadi kalau hanya 50% maka skornya 1 kemudian yang kedua atau skor 2 jika 50% sampai dengan 75% dari proses pembelajaran yang dilakukan semua guru di sekolah sesuai ketentuan yang ketiga jika 75% sampai dengan 100% dari proses pembelajaran yang dilakukan semua guru di sekolah sesuai ketentuan dan skor 4 jika 100% dari proses pembelajaran yang dilakukan semua guru di sekolah sesuai ketentuan perlu diperhatikan Bapak Ibu pada skor 3 disitu ada angka 75% sampai dengan kurang dari 100% artinya jika nilainya itu mencapai 99% itu skornya masih 3 bukti fisik yang harus disiapkan di bagian ini adalah RPP lalu perangkat penilaian dan hasil skor pesi akademik RPP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya itu harus sesuai dengan Permendikbud no.22 tahun 2016 baik itu dari komponen maupun dari sistematika penyusunannya dalam kondisi sekarang itu ada penyederhanaan KI dan KD maka RPP nya pun dibuat menyesuaikan dengan penyederhanaan kompetensi dasar tadi kemudian jika Bapak Ibu akan menyusun RPP satu halaman atau satu lembar itu tetap harus mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Permendikbud no.22 tahun 2016 tadi perangkat penilaian itu meliputi penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan jadi semua berkas atau perangkat penilaian dilampirkan di RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu hasil superfisi akademis paling tidak minimal itu satu orang guru MAPEL satu kali disuperfisi dalam satu semester kemudian 3.2 proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat penjelasannya proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat dengan indikator sebagai berikut satu membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan rombongan belajar di setiap sekolah pasti berbeda sesuai dengan jumlah siswa yang terdapat di sekolah Bapak Ibu masing-masing tetapi berdasarkan ketentuan maka satu rombongan belajar atau satu kelas itu jumlah maksimal peserta didik yang ada dalam kelas tersebut adalah 36 orang jadi tidak boleh melebihi dari 36 orang karena jika melebihi dari 36 orang maka tidak akan dapat tercatat di Dapodik yang kedua mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran ada kegiatan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu dalam pembelajaran itu sebelum pembelajaran dimulai bagaimana Bapak Ibu mengkondisikan kelas yang Bapak Ibu wajar baik itu dari segi kebersihan, kerapihan maupun ketertiban kelas tersebut kemudian yang ketiga pembelajaran mendorong sistem mencari tahu atau pembelajaran yang mengembangkan rasa keingin tahuan dan pemahaman baru nah poin tiga ini halusnya tercantum di dalam metode yang Bapak Ibu rumuskan di dalam RPP kemudian yang keempat pembelajaran menuju penguatan penggunaan pendekatan ilmiah melakukan pengamatan mengumpulkan informasi mengolah dan menganalisis data menarik kesimpulan poin yang keempat ini biasanya terdapat di dalam kegiatan inti pada RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu yang kelima pembelajaran berbasis kompetensi perlu kita ingat bahwa pembelajaran yang harus kita lakukan itu sebaiknya tidak mengacu kepada konten atau materi tetapi yang harus kita perhatikan adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik nah biasanya kompetensi itu tercantum di dalam kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran dan ditandai dengan kata kerja misalnya menganalisis, memahami, menjelaskan, mengevaluasi, atau membuat kesimpulan yang keenam pembelajaran terpadu pembelajaran tematik di SD disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa di SMP, SMA, dan SMK sesuai karakteristik kompetensi mata pelajaran dan IPPS terpadu bagi SMP kemudian yang ketujuh pembelajaran dengan jawaban yang sebenarnya pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi artinya disini memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir atau berargumentasi atau menyampaikan pendapat sehingga terjadi proses berpikir pada anak pada saat kegiatan pembelajaran yang kedelapan pembelajaran menuju keterampilan aplikatif pengetahuan yang telah didapat oleh peserta didik itu akan lebih bermakna ketika pengetahuan tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun pada saat anak diuji kompetensi keterampilannya yang kesembilan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat seperti yang bapak ibu ketahui bahwa fokus dalam kegiatan pembelajaran adalah siswa jadi siswa atau peserta didiklah yang terlibat banyak dalam kegiatan atau proses belajar mengajar kita atau pendidik hanya sebagai pembimbing memberikan arahan atau memberikan masukan agar proses pembelajaran sepanjang hayat siswa dapat berjalan dengan baik kemudian yang sepuluh pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru dan siapa saja adalah siswa dan dimana saja adalah kelas paradigma atau konsep berpikir seperti ini perlu kita sampaikan kepada peserta didik bahwa semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang guru dalam hal ini sebagai pemberi informasi kemudian siapa saja bisa belajar atau menerima informasi dan dimana saja adalah kelas tidak hanya terbatas pada kelas yang tidak hanya terbatas pada kelas yang biasa dimasuki oleh peserta didik artinya di luar kelas pun mereka tetap mempunyai keinginan untuk belajar mereka harus mempunyai pemikiran bahwa belajar bisa dimana saja tidak harus di kelas yang kesebelas mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa karena perbedaan latar belakang budaya dan individu ini maka seorang pendidik sebaiknya melakukan sebuah analisis bagaimana karakteristik peserta didik di kelasnya masing-masing artinya kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama untuk setiap peserta didik ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kondisi individu dan latar belakang budaya yang berbeda ini tidak menghambat proses pembelajaran ke dua belas menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa kemudian yang ke tiga belas memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efesiensi dan efektivitas pembelajaran media pembelajaran bermacam-macam yang klasik barangkali menggunakan papan tulis kemudian menggunakan poster bisa juga menggunakan media-media lain yang bisa membantu proses pembelajaran atau mungkin yang lebih melibatkan pada pemanfaatan teknologi seperti laptop kemudian infocus smartboard dan sebagainya jadi seorang pendidik harus punya kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis media pembelajaran kemudian yang ke empat belas pembelajaran berbasis aneka sumber belajar sumber belajar yang bisa dimiliki oleh siswa di sekolah itu adalah buku-buku yang terdapat di perpustakaan selain itu mereka juga bisa menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD lalu mereka juga bisa mencari sumber belajar di internet dan tentu saja semua proses pencarian sumber belajar itu tetap harus mendapat bimbingan dari kita sebagai pendidik yang kelima belas mengelola kelas saat menutup pembelajaran kegiatan penutup biasanya ditandai dengan kegiatan pengevaluasian atau kita memberikan feedback kepada siswa apakah mereka telah menguasai kompetensi yang ingin kita capai atau yang harus mereka capai pada pertemuan itu kemudian kita bisa meminta salah satu peserta didik untuk membuat kesimpulan sehingga semua memiliki pemahaman yang sama tentang kompetensi yang harus mereka miliki pada pertemuan tersebut kemudian pada saat penutup jangan lupa kita harus memberikan informasi mengenai pertemuan berikutnya atau kita memberikan tugas pengayaan atau kita memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM bagian B, petunjuk pengisian pilihlah salah satu opsi pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut pilihan satu jika ada 1-4 indikator yang dipenuhi oleh semua guru dari ke-15 indikator tadi kemudian yang kedua poin 2 jika ada 5-8 indikator yang dipenuhi oleh semua guru yang ketiga jika ada 9-12 indikator yang dipenuhi oleh semua guru dan skor 4 jika ada 13-15 indikator yang dipenuhi oleh semua guru selanjutnya bukti fisik yang harus disiapkan oleh kita oleh sekolah adalah yang pertama RPP dari setiap guru mata pelajaran kemudian perangkat penilaian tadi meliputi penilaian sikap penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan dan juga hasil superbesi akademis dari setiap guru mata pelajaran 3.3 ini standar proses yang ketiga adalah pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran penjelasannya pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran dengan memenuhi indikator sebagai berikut 1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif penilaian otentik itu biasanya dilakukan oleh kita sebagai pendidik untuk mendukung bukti bahwa penilaian yang kita lakukan itu bersifat faktual bersifat real tidak dibuat-buat kemudian dilakukan secara menyeluruh karena menyangkut penilaian sikap pengetahuan dan penampilan tadi lalu yang kedua memanfaatkan hasil penilaian otentik ini bisa digunakan untuk kegiatan pengayaan maupun kegiatan remedial atau kegiatan perbaikan untuk RPP melakukan pemantauan dan superbesi proses pembelajaran kegiatan superbesi ini biasanya dilakukan oleh bapak kepala sekolah dibantu oleh guru-guru yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan peserta didik yang lain kemudian juga bisa dibantu oleh pengawas pembinan yang keempat mengevaluasi proses pembelajaran proses evaluasi pembelajaran ini bisa dilakukan pada saat kegiatan superbesi kelima menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran untuk diperbaiki dalam penyusunan RPP berikutnya petunjuk pengisian untuk 3.3 pilihlah salah satu opsi pada butir pertanyaan instrumen pengukuran SNP dengan kriteria sebagai berikut pilihan 1 jika ada 1-3 indikator yang dipenuhi dari ke-6 indikator tadi pilihan 2 jika ada 4 indikator yang dipenuhi pilihan 3 jika ada 5 indikator yang dipenuhi pilihan 4 jika ada 6 indikator yang dipenuhi kemudian bukti fisiknya itu sama dengan 3.1-3.2 yaitu dalam bentuk RPP perangkat penilaian dan hasil superbesi akademis demikian Bapak Ibu penjelasan tentang instrumen pengukuran standar nasional pendidikan pada standar proses yang telah sama-sama kita saksikan dalam video ini mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu terutama berkaitan dengan proses pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar jika ada kesalahan silakan kami sangat siap untuk dikritik karena kami yakin bahwa kami tidak sempurna mohon maaf jika ada kesalahan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel youtube S91 Paburan Kabupaten Subang terima kasih atas perhatian Bapak Ibu kita bertemu lagi pada video berikutnya yaitu tentang standar penilaian pendidikan terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!